Oh Lala, tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi sama Stella, Lala, Stella, tentunya di channel Stella Kim Siapa nih yang penasaran sama cerita dibalik mitos atau legenda tentang makhluk seram dari Korea yang selama ini sering sekali muncul di animasi dan juga drama Korea? Buat Sin First atau Sin Business Lovers Indonesia, yakin kalian pasti udah tau beberapa makhluk yang kisahnya itu sebenarnya merupakan cerita rakyat yang cukup populer di Korea karena dipercaya keberadaan makhluk itu baik dari wujudnya atau kepedian kisahnya Maka buat kalian yang pengen tau lebih jelas, yuk langsung aja bahas bareng Stella Oh Lala Ini dia makhluk seram yang paling populer di Korea Selatan Dalgal Kuisin Makhluk Telur Makhluk ini dinamakan demikian karena umumnya diceritakan memiliki sosok seperti telur Menurut kepercayaan, Dalgal Kuisin biasanya tinggal di hutan Menurut kepercayaan setempat, Dalgal Kuisin juga tidak memiliki kaki dan wajah Makhluk ini paling sering digambarkan sebagai wanita tanpa wajah yang bersembunyi di balik pepohonan Uh, seram sekali ya Pada K-drama yang berjudul Sell Your Haunted House Makhluk ini diceritakan merasuki manusia, lalu membuat mereka kehilangan wajah Lalu setelah dirasuki oleh makhluk telur, mereka akan kehilangan nyawanya Banyak juga cerita rakyat yang menyebut makhluk telur ini suka mengejar para pendaki gunung Dan kepada siapapun yang melihat sosok dari makhluk telur ini akan segera menemui ajalnya Moul Kuisin atau Makhluk Air Ada pada K-drama yang berjudul Hotel de Luna Yang diperankan oleh tokoh utamanya Chinggu dan juga Ayu Kebanyakan mereka diceritakan sebagai arwah penasaran orang-orang yang meninggal dengan cara tenggelam Penampilannya seperti mayat yang tenggelam selama beberapa hari dengan kulit pucat dan wajah yang membengkak Mereka suka menarik dan menenggelamkan manusia melalui sungai, danau, atau kolam tempat mereka meregang nyawa Tokkebi atau Goblin Nah ini teman-teman mungkin yang suka nonton Shinbi's House Tentunya Goblin Shinbi, Gembi, dan lain-lain itu sebenarnya adalah inspirasi dari Tokkebi ini Yaitu adalah Goblin Kalau menurut cerita rakyat di Korea, mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia Dan bahkan sering diantara mereka yang menggunakan kekuatannya untuk mengelabui manusia Kekuatannya itu adalah menghukum orang jahat dan memberi hadiah pada yang baik Jadi kalau Goblin ini lebih diceritakan menyukai lelucon, permainan, dan juga tantangan Jadi tak sedikit juga yang mampu bersahabat dengan manusia Tokkebi atau Goblin ini biasanya tidak berbahaya Apalagi di Korean drama atau drakor yang berjudul Goblin atau Tokkebi Itu diperankan oleh Kongyu Yaitu adalah aktor yang tampan sekali Dan dia memerankan sebagai Goblin Akan tetapi, untuk Tokkebi yang diperankan oleh Kongyu ini dalam drama tersebut Itu jauh berbeda dengan kisah aslinya Grim Reaper atau Malaikat Maut Biasanya disebut sebagai Malaikat Pencabut Nyawa Ia merupakan pembimbing orang-orang yang telah meninggal dunia untuk menuju ke alam baka Menurut legenda Korea, Malaikat Maut diceritakan mengenakan hanbok hitam yang lengkap dengan topi tradisional Korea Raja besar dunia bawah mengarahkan makhluk-makhluk itu untuk mengambil jiwa-jiwa yang melarikan diri dan membawa mereka kembali ke alam baka Untuk penonton setia Sin Beast House pasti tahu juga Grim Reaper juga menjadi salah satu musuh yang terkuat ya Malaikat Maut ini membawa buku untuk mencatat waktu kematian seseorang Jadi untuk versi di drama Korea tersebut Diperankan oleh seorang aktor yang tampan juga Dengan mengenakan pakaian yang serba hitam teman-teman Menurut kepercayaan atau mitosnya itu makhluk ini tidak berbahaya Walaupun kadang terlihat kasar karena dia menjemput dengan paksa Tapi sebenarnya dia hanya bertugas untuk mengantarkan roh-roh manusia Yang baik dan buruk untuk ke kehidupan selanjutnya Chonyokuisin adalah makhluk yang meninggal pada saat keadaan masih perawan Biasanya disebut dengan makhluk perawan Ceritanya dia meninggal pada saat dia masih perawan atau belum sempat menikah Menurut kepercayaan Arwah dari Chonyokuisin ini harus ditenangkan Agar dia bisa naik ke surga Nah salah satu caranya yang dipercaya adalah dengan mendirikan patung lingga Yang bentuknya mirip dengan kemaluan pria Nah tapi berbeda versi apabila teman-teman menonton Drakor yang berjudul Oh My Ghost Atau Arang and the Magistrate Karena disana sosok dari makhluk perawan ini berubah menjadi sangat kocak Tapi juga ada yang percaya kalau ini adalah sebuah dongeng saja Nah untuk dongengnya ceritanya adalah Makhluk ini diciptakan untuk menakut-nakuti wanita dan gadis-gadis muda Agar segera cepat menikah Karena juga merupakan bagian dari kebudayaan atau adat Agar seorang wanita segera cepat menikah Sehingga menjadi ibu muda Karena dianggap sangat penting untuk kehidupan wanita di Korea Legenda Chonyokuisin ini sangat populer pada saat dinasih Choson Karena pada saat itu di Korea sangat mementingkan pernikahan dini Nah kalau untuk saat ini sebenarnya pernikahan dan memiliki anak Tidak terlalu penting lagi sih di masyarakat Korea Tapi tetap saja masih banyak sebagian masyarakat yang mempercayainya Bahkan mereka mengatakan kalau mereka melihatnya di sepanjang jalan pedesaan Dan lain-lain Nah untuk teman-teman sendiri bagaimana Apakah kalian percaya dengan keberadaan makhluk perawan ini Atau mungkinkah ini hanyalah sebuah dongeng Peringkat teratas yaitu yang pertama paling populer adalah Kumiho Makhluk rubah berekor 9 Nah untuk teman-teman pasti yang suka nonton Shinbisos juga tahu Ada Hiwon yaitu peran pada saat rubah berekor 9 ini menjadi manusia Nah memang sih banyak sekali yang menanyakan Kenapa tidak ada kemunculan kembali dari Kumiho Selakim juga suka banget Favorit juga Karakter dari Hiwon ini Tapi mungkin sangat disayangkan kemungkinannya sangat kecil untuk dia kembali lagi Karena ini merupakan kepercayaan juga Yang mengatakan kalau sebenarnya Karakter atau makhluk dari Kumiho ini merupakan makhluk yang bisa dibilang jahat Dan dikatakan kalau wujudnya sebagai manusia itu hanyalah samaran Jadi dia seperti siluman gitu teman-teman Kemampuannya yaitu adalah untuk merayu manusia Kumiho atau rubah berekor 9 akan memangsa hati serta mengisap darah untuk melanjutkan kehidupannya Nah ngeri banget kan teman-teman Jadi makhluk ini begitu populer sampai saat ini Bahkan sering juga ditampilkan di drama-drama Ataupun di animasi Di webtoon dan sebagainya Dalam legenda juga dikatakan kalau rubah itu hidup selama ribuan tahun Lalu dia berubah menjadi rubah berekor 9 yang juga bisa berubah-ubah bentuknya Di lain versi Menurut cerita rakyat Kumiho merupakan anak terkutuk yang terlahir dengan roh rubah Bahkan mereka sering berubah bentuk lalu secara brutal membunuh keluarga mereka Walaupun demikian Kalau untuk di drama Korea Bahkan Kumiho juga sering diperankan oleh sosok pria Jadi sepertinya apakah dia hanyalah makhluk Yang disalahpahami Kalau dia tuh sebenarnya hanya ingin menjadi manusia Ataukah memang benar kenyataannya Kalau dia adalah makhluk yang sangat sadis dan kejam Yang hanya ingin memangsa hati dari manusia itu Oke deh Kalau gitu ceritanya hari ini sampai disini dulu ya Yang belum subscribe Like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim Jangan lupa ya Follow juga Stella Kim Official di Instagram Threads TikTok dan juga Jepeto Sampai jumpa semuanya Sarang ya Oh iya Bagi yang ingin request cerita juga boleh nanti tulis di komen ya Sarang ya Cinta 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 kalian semuanya Sampai jumpa semuanya Terima kasih telah menonton!